Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel peternak setempat salah satu hal yang bisa membuat pemula itu bingung dalam ternak jangkrik adalah pemilihan pakan yang bisa membuat jangkrik itu tumbuh dengan cepat ketidaktahuan ini yang bisa membuat peternak pemula itu bisa menjadi gelau saya pun seperti itu, dulu mau pakai fur apa, pakan tambahannya pakai sayuran apa, itu saya bingung di awal beruntung teman-teman ketemu video ini karena dalam video ini saya akan rangkum beberapa pakan yang bagus untuk mempercepat laju pertumbuhan jangkrik yang pertama, jangkrik itu merupakan hewan omnivora atau hewan pemakan segalanya, dia bisa makan buah-buahan bisa makan sayur-sayuran bisa makan temannya sendiri, yang bisa disebut kanibal, sifat kanibalisme yang pertama ini bisa muncul karena asupan nutrisi kepada jangkriknya ini kurang intinya pakannya kurang atau minumnya kurang itu bisa menyebabkan jangkrik itu menjadi kanibal kebutuhan protein jangkrik usia 0 sampai 30 hari atau kita sebut masa starter itu berada di angka 22% pertanyaannya bagaimana kita mencukupi proteinnya ini tentunya kita pakai pakan kenapa kita pilih pakan fur pabrikan karena dalam pakan pabrikan ini sudah terkandung berbagai nutrisi yang tentunya sudah melalui beberapa uji laboratorium nah kita sepakati dulu hal ini ya setelah kita sepakati penggunaan fur masalah selanjutnya adalah jenis fur pabrikan yang bagaimana yang cocok untuk jangkrik ini nah ini juga bisa menjadi galau ini karena di pasaran kan sudah beredar berbagai macam merek ya ada merek A, merek B tapi setelah saya melakukan riset ke berbagai channel video video teman-teman peternak lain kebanyakan garis besar itu menyalankan bahwa pakan yang bagus itu adalah tipe 511 nah gimana kalau misalnya fur 511 ini tidak ada di tempatnya teman-teman jangan bingung ya jangan khawatir saya pun nyari fur ini itu sangat susah ya di daerah saya saya sudah keliling berbagai toko pakan ternak itu saya tidak menemukan jenis fur 511 ini teman-teman jadi untuk menentukan pilihan kita kembali lagi ke teori awal teori protein tadi bahwa kebutuhan protein yang diperlukan jangkrik itu kan kisaran 22% nah gimana melihat kandungan protein yang ada dalam fur apa harus kita tanya ke penjualnya biasanya penjual kalau ditanya itu juga ada yang tidak mengerti ya teman-teman ada yang tidak tahu dia taunya menjual aja ada salah satu trik disini kalau misalnya teman-teman mau mengetahui ingin tahu kadar protein yang ada di dalam fur yang teman-teman bakalan beli itu lihatlah di bagian atas karung di atas karung itu ada kertas selembar kertas biasanya ya selembar kertas disitu sudah tertera jelas kandungan apa saja nutrisi apa saja yang terkandung dalam pakan tersebut biasanya disitu ditulis kandungan proteinnya nah kita fokus ke kandungan proteinnya aja dulu seperti ini disini tertera 22% ya teman-teman oke paham maksudnya gini teman-teman saya ingin sampaikan jangan terlalu apa ya namanya meribetkan diri meribetkan diri kalau pur 511 tidak ada atau merek A tidak ada terus nggak jadi tenaga jangkrik ya itu sih pilihan teman-teman tapi saran saya segera cari solusi lah masa nggak ada solusi cari aja solusinya pasti ada seperti cara barusan yang sudah saya sampaikan tadi caranya tetap gunakan pur merek lain walaupun harganya itu sedikit berbeda ya karena harga itu kan variatif tapi tetap patokannya adalah kandungan protein yang ada dalam pur itu jadi cara lihatnya seperti tadi ya lihat di kertas secari kertas yang ada di atas pur biasanya ada itu dari tadi kita berbicara masalah protein apa sih protein itu ini sebagai pengetahuan juga protein ini adalah zat yang sangat penting dalam pertumbuhan makhluk hidup protein ini bisa mengendalikan pertumbuhan dan pembangunan kekuatan bagi makhluk hidup sehingga asupan protein ini harus cukup sesuai dengan kebutuhan oke itu yang pertama teman-teman yang kedua pakan yang bisa membuat jangkrik itu tumbuh dengan cepat adalah gedepok pisang nah mungkin teman-teman lihat beberapa video saya saya pakai gunakan juga saya gunakan juga gedepok pisang itu kenapa? karena ternyata dalam gedepok pisang itu terkandung beberapa protein walaupun nilai proteinnya itu tidak terlalu tinggi hanya sekitar 5-9% tapi kandungan akhirnya itu bisa mencapai 80% makanya berbagai peternak jangkrik itu menggunakan gedepok pisang sebagai media minum sebagai media minum dari jangkrik ya teman-teman karena itu tadi kandungan airnya itu tinggi jadi itu bagus untuk selain minum ada juga kader protein yang terserap untuk jangkrik selanjutnya yang ketiga adalah daun pisang teman-teman bisa juga bisa juga menggunakan daun pisang dengan catatan jangkrik yang teman-teman pelihara ini sudah mulai agak besar jadi usia kurang lebih 2 minggu itu sudah bisa makan daun pisang kandungan protein dalam daun pisang ini berkisar antara 10,27% jadi teman-teman cukup bagus kalau bisa menggunakan daun pisang sebagai makanan tambahan kenapa kita perlu makanan tambahan ya kembali ke teori awal karena kandungan protein yang dibutuhkan jangkrik ini asupan protein yang dibutuhkan jangkrik ini kan sekitar 22% di masa starter 0-30 hari kita antisipasi jika pakan pabrikan kita itu pakan pabrikan yang kita berikan itu di bawah angka 22% kita bisa tambah dengan makanan tambahan seperti gedepok pisang dan daun pisang oke setuju ya yang keempat makanan yang bisa mempercepat pertumbuhan jangkrik itu adalah daun singkong saya mau cerita sedikit jangkrik yang kemarin saya pelihara itu sangat luar biasa makan daun singkong bahkan setiap hari itu satu pokok itu menghabiskan dua karung daun singkong ternyata setelah saya selidik ya setelah saya cari tahu informasinya kandungan protein yang ada dalam daun singkong itu ternyata cukup besar teman-teman itu mencapai angka 28% nah itu luar biasa kan daun singkong ini kenapa menjadi alternatif belian karena daun singkong ini pertama mudah dicari bisa teman-teman tanam sendiri atau mungkin bisa cari ke kebun kebunnya orang kita minta biasanya kan itu banyak tanaman-tanaman liar seperti video saya yang dulu saya pernah nyari daun singkong itu di kebun liar kebun yang sudah tidak ada penguninya itu bisa kita ambil dan tentunya kandungan protein yang terkandung dalam daun singkong ini luar biasa bagus sekitar 28% dan itu sangat cocok untuk jangkrik bisa menjadikan jangkrik itu tumbuh dengan cepat nah yang terakhir pohon pepaya sebenarnya pohon pepaya ini atau batang pepaya ini bukan untuk dimakan ya teman-teman tapi lebih mirip dengan tipikal gedepok pisang ini untuk minum karena dalam kandungan pohon pepaya ini terkandung proteinnya itu sekitar 0,32% jadi sangat sedikit tapi kadar airnya yang cukup tinggi itu bisa capai 82% jadi penggunaan daun pohon pepaya ini biasanya digunakan 2 minggu sebelum panen jadi sekitar jangkrik usia 2 minggu itu menggunakan pohon pepaya atau pohon kates tapi buktinya teman-teman setelah jangkrik itu makan pohon pepaya pohon kates itu jangkriknya itu jadi lebih seger-seger teman-teman saya kurang paham juga nanti siapa tahu teman-teman tahu kandungan apa yang terkandung dalam pohon kates itu bisa di komen di bawah oke yang jelas kandungan airnya yang tinggi proteinnya sedikit tapi hasilnya jangkriknya itu bisa bagus teman-teman bisa lincah-lincah seger-seger semok-semok oke itu tadi beberapa rangkuman dari saya pakan-pakan yang bagus untuk mempercepat pertumbuhan jangkrik terima kasih sudah menonton tetap menantikan video dari channel terima kasih sudah hadir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati